Selamat datang di SNB Project. Kali ini kita akan membahas tentang pahlawan condel. Terima kasih telah menonton. Yang diberlakukan tahun 1870 di daerah India, Belanda. Dasar hukumnya Undang-Undang The Wall, yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Yang memberikan kesempatan kepada pihak swasta membeli tanah di India, Belanda. Sebetulnya VUC sudah melakukannya sejak tahun 1602. Sampai masa Lieutenant Gubernur Thomas Stanford Laplace. Sejarah kepemilikan tanah partikelir Tanjung Os bermula pasca pemberontakan Cina tahun 1740. Adalah seorang Peter van de Velde dari Amos Fort, Belanda menguasai tanah-tanah milik Kapiten Nihukong. Lokasi tanah partikelir Tanjung Os berada di selatan Mester Cornelis dan sebelah timur Sungai Ciliwung. Saya mendatanginya. Inilah Sungai Ciliwung yang dimaksud dalam posisi letak tanah Tanjung Os yang sekarang bernama Condet. Pada tahun 1756, Peter van de Velde membangun sebuah gedung sebagai landius atau tempat peristirahatan. Inilah foto gedung Tanjung Os. Pada tahun 1930, sumber Traven Museum disebut juga dengan nama Villa Nova. Saling Amen mengembangkan usaha pertanian dan peternakan produk susunya sangat terkenal di Batavia kala itu. Dalam prakteknya, pemilik tanah partikelir disebut dengan tuan tanah dan memiliki hak istimewa sebagaimana pemerintah kolonial Belanda yang memiliki hak fiskal dan keamanan bagi lingkungan tanah di wilayahnya. Pajak plastik yang tinggi tercatat 25 sen per minggu sangat memberatkan para petani. Terima kasih telah menonton! Kejadian demi kejadian, membuat penduduk Tanjung Os menderita, geram dan marah, serta benci kepada tuan tanah dan antek-anteknya. Yang akhirnya memunculkan haji entong ngendut dari perguruan silat main pukul silomacan melawan. Beliau mengumpulkan para pemuda untuk berlatih ilmu main pukul dan juga mengaji. Pada tanggal 14 Mei 1916, penduduk Desa Batu Ampar bernama Taba di Adidi di Landrat Pengadilan Distrik Mester Cornelis yang dituntut untuk membayar sebesar 7,20 gulden dan ongkos perkara. Terima kasih telah menonton! Sejak saat itu, haji entong ngendut mulai mengumpulkan penduduk untuk menentang penindasan kolonialis Belanda. Salah satu gerakan yang tercatat dalam sejarah adalah demonstrasi menggagalkan cara tari topeng di gedung Grenaville pada tahun 1916. Wedana Mester Cornelis menugaskan asisten wedana untuk membawa haji entong ngendut kehadapannya. Tugas tersebut gagal karena dihadang oleh 50 orang pengikut haji entong ngendut. Terjadi dialog Sekilas tentang desa Batu Ampar, yang kini menjadi satu kelurahan Batu Ampar di Indonesia. di daerah Cundet, Jakarta Timur. Nama jalan ini, dulu diberi nama jalan haji entong ngendut. Kini diberi nama dengan Jalan Batu Ampar 1 atau Gang Ayama. Menurut kabar yang saya dapat di daerah inilah pertemburan haji entong ngendut melawan pasukan asisten residen dari Mester Cornelis. Anggota perkumpulan haji entong ngendut bertambah banyak, beliau menyatakan sebagai raja muda dengan 8 orang pati. Tercatat, haji entong ngendut raja muda pernah menyampaikan surat kewedana isi surat itu sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Reaksi pemerintah kolonial Belanda segera melakukan operasi penangkapan hidup atau hati haji entong ngendut. selamat menikmati 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 selamat menikmati